Kondisi dalam rumah Jenderal Ahmad Yani pasca penembakan sang ayah handas menjadi sangat berantakan. Gerombolan cakra birawa itu telah meninggalkan jejak-jejak keporak-porandaan dan kengerian yang luar biasa di tempat yang baru saja mereka datangi. Darah menggenang di sana-sini goresan darah dari tubuh bapak yang diseret-seret perceceran di sepanjang jalur yang cukup panjang. Dari lantai ruang makan sepanjang gang sampai pintu belakang dan berakhir di halaman luar. Tempat truk-truk gerombolan tadi menunggu. Ruang makan terlihat memorat marit pecahan-pecahan kaca bertebaran di mana-mana. Ruang belakang berada dalam kondisi yang tak kalah porak-porandanya. Belakangan ditemukan tujuh selongsong peluru di tempat kejadian. Ini berarti ada sekitar tujuh peluru yang menembus tubuh bapak. Terima kasih telah menonton! Kami semua berkumpul di kamar makan mengelilingi gumpalan darah hangat bapak di atas lantai. Karena ibu belum datang, Ruli dan Emi mengambil alih kendali. Keduanya menyuruh kami, adik-adiknya untuk berganti pakaian secepat-cepatnya. Jelana panjang kami kenakan agar semua orang bisa lari dengan bebas dan luasa jika sewaktu-waktu kejadian yang tak diinginkan muncul kembali. Sementara komandan jaga yang mulai menampakkan batang hidungnya cuma hilir mudik keluar masuk ruangan. Ia berusaha menghibur hati kami. Dikatakannya bahwa darah yang tergenang itu bukan darah bapak, tetapi darah salah seorang ajudan. Kami menjadi sangat marah karena kami mengetahui secara langsung hampir semua hal yang baru terjadi di rumah kami. Itu darah bapak, bukan darah ajudan. Kami menjawab hampir bersamaan. Beberapa menit berikutnya kami mencoba telepon ke tempat ibu di Taman Suropati, tetapi tidak bisa. Karena jaringan telepon di dalam rumah telah diputus oleh anggota-anggota gerombolan. Emi menyuruh Mbok Milah untuk menghubungi Om Bardi, ajudan bapak yang tinggal di kompleks Jalan Lembang itu juga. Semula Mbok Milah enggan berangkat sendirian, ia masih ketakutan. Akhirnya dengan diantar seorang penjaga Mbok Milah pergi ke rumah Om Bardi. Beberapa menit kemudian Om Bardi muncul. Kami langsung menghambur kepadanya, kami melaporkan seluruh peristiwa yang terjadi. Om Bardi menanyakan ciri-ciri dari pasukan tentara yang baru saja menyerbu. Kami secara bersamaan dengan rasa panik menjawab, bahwa tentara-tentara ini berseragam cakra birawal berbaret merah dan memakai pita kuning dan merah di pundak mereka. Sampai di sini, Om Bardi dengan nafas terengah-engah hanya bisa berjalan mondar-mandir, bingung dan panik, tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Ibu tiba di rumah sekitar pukul 5 pagi. Melihat kami semua anaknya sudah bangun di pagi dini hari itu, ibu sangat heran. Dengan perasaan curiga, ibu bertanya, Hei non, kok pagi-pagi sudah bangun semua? Ada apa ini? Kami menjawab serempak sambil menjerit-jerit. Bapak ditembak, bu. Bapak ditembak. Bapak hilang. Bapak diculik. Bapak ditembak cakra. Mendengar jeritan kami, ibu terhenyak sejenak. Tidak percaya dengan apa yang didengarnya dengan suara keras, sedih, dan marah. Ibu bertanya, Kenapa bapakmu? Kenapa? Bapakmu nandi. Bapakmu nandi. Ayo cari di mana bapak. Golei, golei. Golei sampai ketemu. Semua orang di rumah menjadi tambah panik dan bingung. Kemudian ibu langsung lunglai dan jatuh pingsan. Ibu lalu ramai-ramai diangkat dan dipindahkan ke dalam kamar. Setelah siuman, ibu bergegas keluar kamar. Namun ketika melihat darah bapak yang menggenang di lantai ruang makan sangat banyak, ibu pun jatuh pingsan kembali. Ketika akhirnya ibu siuman dan kesadarannya pulih kembali, ibu langsung menuju ke tempat di mana darah suaminya menggenang paling banyak. Dengan kedua belah tangannya, ibu mengambil sebagian darah itu, kemudian mengusapkannya ke sekujur badannya. Ibu ingin menyerap kekuatan dan ketabahan dari darah almarhum suaminya. Kemudian sambil duduk, ibu menunjuk ke arah genangan darah di hadapannya dan berkata, Nek gelok getih koyok ngini, bapakmu wis ora ono. Kalau melihat darah seperti ini, bapakmu sudah tidak ada, bapak jelas sudah meninggal. Ayo kita semua berdoa untuk bapak. Namun sebagian dari kami tidak setuju, kami berteriak-teriak histeris. Jangan bilang begitu bu, bapak masih ada, bapak masih hidup. Jangan bilang bapak sudah meninggal, bapak masih hidup. Yang kena bukan jantungnya, cuma kaki dan tangannya. Ibu agaknya tak berubah pikiran baginya suaminya yang tercinta telah tiada. Mustahil ada kemungkinan lain di luar itu. Di tengah-tengah lengkingan histeris sebagian dari kami, ibu berjalan kembali ke dalam kamar dan kemudian keluar lagi dengan membawa baju yang terakhir dipakai oleh bapak. Dibasahinya pakaian ini dengan sebanyak mungkin darah suaminya. Dan setelah selesai, ibu membawanya dengan tangan yang tergengam erat-erat di dalam pelukannya. Pada detik ini juga, Om Bardi kemudian meninggalkan Jalan Lembang untuk melapor kepada Pangdam Lima Jaya Jenderal Umar Wirahadi Kusuma. Pak Umar datang ke tempat kami pada sekitar pukul 7 pagi. Setelah memeriksa keadaan rumah, beliau berunding dengan Om Bardi. Pada tengah hari, ibu dan kami semua akhirnya diungsikan ke Pasar Minggu, ke rumah keluarga bapak Mariadi. Dalam perjalanan ke sana, dalam mobil kami sempat mendengarkan siaran RRI, yang pada waktu itu masih diduduki gerombolan G30 SPKI. Dan dalam siarannya, mereka menuduh bahwa ayah kami adalah pengkhianat bangsa yang akan melakukan coup. Terhadap Presiden Soekarno dan pemerintah yang sah, kami yang mendengar rasanya ingin berontak dan menjerit semua. Tak mungkin ayah kami seorang pengkhianat bangsa. Kami tahu betul itu. Terima kasih telah menonton!